Intro Selamat datang kembali di channel Bruneo Trader Di video kali ini saya kemanisah lagi untuk perkampan pergerakan indeks Dan juga ada 9 saham yang pertama ISAT, kedua EXEL, ketiga TLKM, keempat FREN, kelima ERA, ke enam MTEL, ketujuh TABIK, ke delapan TOWAR, dan terakhir SEN Langsung saja ke indeks Indeks hari ini kembali terkoreksi ya ke harga 7043 terkoreksi tipis 0,06% Dan transaksi sampai saat ini ada di 11,7 triliun Langsung saja ke technicalnya Secara technical ISK hari ini koreksi tipis saja ya Kemarin koreksi, hari ini koreksi tipis juga Dan Doji lagi ya di area mencoba tembus area resisten gagal terus ya Hari ini sampai 7,80 terus turun lagi Jadi ya masih belum kemana-mana ISK Dan hati-hati kalau jembal 7.000 Untuk ISK itu peluang besar ke arah support selanjutnya Atau retest support yang di break 6.920-6.940 Jadi pola ini juga masih bisa terjadi ya Ini kan dia gagal terus Jadi ya tetap rawan menurut saya kemungkinan retest area ini Area 6.920 Ini kan dia mencoba naik gagal terus ya Jadi seperti itu saja untuk ISK Lihat saja besok ya Kalau dia besok bisa tembus area resisten Atau tutup di atas 7.100 Berarti peluang besar ISK itu konsolidasi Konsolidasinya di atas sini ya Yang penting besok harus tembus Atau minimal nyentuh lagi 7.100 Atau tutup di atasnya itu sedikit ya Jadi seperti itu Untuk ISK kalau besok dia koreksi ya Skenario awal Masih sama Akan membentuk pola di sini ya Jadi supportnya 6.900 Konsol Pola patan plek Baru bisa naik lagi Jadi seperti itu Untuk ISK Langsung saja ke saat pertama Ada ISK yang ditutup terkoreksi Hari ini 3.38% Harga 6.425 Langsung saja ke technicalnya Secara technical Ya wajarlah ya ISK sudah di area dekat 6.800 Kalau ada koreksi Ya memang seperti itu Nggak bisa naik lebih tinggi Karena kondisi ISK juga kan Antara mau naik dan turun Masih dilema Konsolidasinya juga pendek kan Trader dari bawah beli Di 6.200 Jualan di atas Ya di 6.500 6.700 6.800 Itu kan cukup lumayan 3 persen 4 persen Itu dapatnya Lebih bahkan kan Anggap aja beli di 6.250 Dia bisa profit Sekitar 5-6 persennya Wajar Karena profit taking ya Yang nggak wajar Yang beli di pucuk Area ini ya Ini sangat beresiko Karena Kenapa? Karena ISK itu potensi besar Susah Akan nembus 6.800 Jadi dia itu bisa Konsolidasi dulu Di range bawah ini 6.200 Sampai 6.800 Tek tok Tek tok Jadi kalau mau beli ISK Beli ISK itu sekalian Di bawah Di MA200nya Ini kan dia juga bisa ada Pola dead cat bonds Kalau sampai jebol 6.200 Jadi bisa peluang turun Lebih dalam Dan peluang besar Bisa melanjutkan Downtrendnya Jadi kalau mau aman ISK itu harus berada Di atas 6.200 Seperti itu Untuk ISK Langsung saja Kesam kedua Ada XL yang hari ini Ditutup menguat tipis 0,83 persen Ke harga 2.420 Langsung saja ke technicalnya Secara technical XL masih sama Pergerakannya itu Konsolidasi Dan kalau gagal Bertahan di atas 2.400 Ke support kuatnya 2.200 Yang potensi besar itu Akan dijaga oleh XL Sampai mendekati Hari dia nanti Raisu Di November Atau Desember Jadi XL masih jadi Pantauan saya ya Dan saya juga masih punya Di 2.400 Tadi saya coba Spec buy lagi Waktu kemarin kan Saya infokan itu Ditektokin aja Ditektokin Kalau misalnya skenario Yang jebol 2.400 Ya Hot Dengan Sabar menunggu Dan average down Di 2.250 Jadi XL ini saya Tektokin ya Dari September tuh Turun ke 2.400 Saya beli Naik jual 2.500 Turun beli Naik jual Dan Ya belum ada cut loss Karena ya skenario saya Kalau dia jebol 2.400 Saya gak akan cut loss Saya cut lossnya Kalau memang jebol 2.200 nya Jadi saya average down Di area bawah ini ya Dengan sambil Menunggu Untuk sentimen Raisu nya Ya kalau gak Dopember Desember ya Peluang besar Tetap arahnya atas Menurut saya ini Sinyal bagus Ya candle hammer nya Ini harusnya dijaga Kalau turun 2.200 Ya ini pertahanan terakhir Jebol itu gagal Tapi kayaknya Sambil menunggu Raisu Potensi besar sih Dijaga 2.400 itu dijaga Ya Atau ya buruk-buruknya ini Tapi tetap aja ya Jebol itu out dulu Kalau saya sih seperti itu Dari 2.400 Kalau jebol 2.200 Cut loss itu Paling 10% ya Untuk swing trade Dengan kondisi XL Seperti ini ya Masih bisa lah Ditoleransi ya 10% Tapi ya tergantung Masing-masing Kalau gak sanggup Menahan ya Cut dulu di atas Buy back di bawah Bisa juga seperti itu Ya Untuk XL Langsung saja Kesam selanjutnya Ada TLKM Yang ditutup Tar koreksi 0.45% Ke harga 4.370 Kalau di atas Saksi asing Belum kelihatan Langsung saja ke technicalnya Secara technical TLKM Mematakan trend Pauline Wads nya Dan Ya bagus nih TLKM harusnya bertahan Di atas 4.300 Dan arahnya ke atas Ya Dan kalau gak salah TLKM juga masuk dalam Saham investasinya BlackRock Dan Ya ini kelihatannya juga bagus Dia mematakan trend Dan apakah ini Pola cup and handle View lebih panjang Dari May Ya 5 bulan yang lalu View nya kan Lebih kepada Cup and handle Kalau dia break 4.500 Titik aman Kalau memang Dia nanti tembus 4.800 Akhir tahun All time high Lagi Ya Targetnya bisa Sini Cuman ya Seperti yang saya bilang Kalau saham itu All time high Ya maksimal 2-3 kali Dia cetak rekor baru Maksimal 3 kali Habis itu Siap-siap koreksi Jadi kalau mau beli Jangan beli pas breakout ini Hati-hati Karena itu Mendekati harga All time high nya Mending jaga-jaga Di bawah dulu Belinya di bawah Jangan di atas Kalau untuk Telkom Ya Tapi time frame nya Lebih lama Sabar Kalau mau cut loss Map jauh sekalian aja Jebol 4.000 cut loss Atau strategi Everest down Nanti jebol tetap cut loss Dengan target minimal ya Sama Risk reward 1 banding 1 Ya harga sekarang Tapi kalau dia bertahan kan Peluang bagus Dan bisa Jualan di alga All time high Peluang besar sih Ke atas Menurut saya loh ya Untuk TLKM Harusnya 4.300 Nih dijaga Yang penting ISG aman-aman aja Seperti itu Untuk TLKM Langsung saja ke samp selanjutnya Ada frame yang ditutup Menguat tipis 2.59% Harga 79 Kalau dia transaksi asing Belum dibuka Langsung saja ke technicalnya Secara technical Frame terus bertahan Di atas 76 ya Dan ya saya juga Masih hot tuh Saya beli di 80 79 itu Saya pasang 2 harga Dan sekarang Belum profit ya Masih plotting loss Saya akan Cut loss kalau 76 75 itu Tembus ya Tika bertahan tuh Jadi support 76 Yang bisa saya toleransi Saya memang stop loss Saya di 76 Cuman karena dia jadi support Belum hilang Ya saya Tetap hot ya Kalau kondisi seperti ini Besok harusnya hijau ya Peluang besar sih Bagus Kalau bisa tutup di atas 8.182 Besok Besok ya Untuk friend Harus hijau MACDnya juga mengarah ke atas Membentuk golden cross Jadi seperti itu Untuk friend Langsung saja ke samp selanjutnya Ada era yang ditutup Di harga 412 Sama harga penutupan Hari sebelumnya Langsung saja ke technicalnya Saratanical Era kondisi seperti ini Ya gagal ya Era juga Minggu lalu Saya suruh spek bay Di 400 408 itu Udah jualan di atas ya Lumayan 5% Ya Tepe Dan Kondisi seperti ini Dimana beli era Kalau beli era Sekalian di bawah 400 Kalau beli di harga sekarang Bisa mantul Gak ada pulau mantul juga Karena dia Ini kan 2 kali Sudah bertahan Dan Hari ini Membentuk candle Doji Ya Kalau mau beli harga sekarang Itu harus siap Cut loss Di bawah 400 Risk reward sama Ya cut lossnya Sekitar 4% Target profit 5% Ya risk reward Seperti ini bisa Ya Karena kelihatannya Dia sepertinya Akan konsolidasi di bawah Sepertinya dijaga ya Dengan support kuat Yang harus Jadi toleransinya Ya 360 Tapi sepertinya Era akan bertahan Di atas 400 Ya Pokoknya cut aja dulu Kalau dia jebol 400 Tapi di tag token Juga bisa ya Beli support Naik jual Seperti itu Untuk era Langsung saja ke samp selanjutnya Ada MTEL Yang ditutup Di harga 720 Menguat 0,69% Langsung saja ke technicalnya Secara technical Untuk MTEL Ya dia mantul dari 680 ya Dan pelan-pelan Coba naik lagi Kalau pola Resin wedge-nya ini Belum tercapai Ya 680 Tapi gak masalah MTEL juga termasuk Dalam Salah satu Investasinya Blackrock ya Termasuk Telkom kan Mereka satu grup Seperti itu Untuk MTEL Gak cocok Kalau di trading Belum ada momentum juga Tapi kalau main-main pendek Beli di support Jual 23% Ya bisa aja Tapi kondisi seperti ini Agak lambat naiknya Untuk MTEL Seperti itu Langsung saja ke samp selanjutnya Ada tebik Yang ditutup Menguat Ditutup terkoreksi 2,05% Ke harga 2380 Langsung saja ke technicalnya Sarat technical Tebik Akhirnya mencapai Area 2,400 Peluang mantul Gak Sepertinya Peluang mantul Minimal naiknya Ke 2450 Dari harga sekarang Ya naik 2% 3% Bisa lah Dia besok ya Tapi ini disclaimer on Kalau mau beli Tinggal stop loss Kalau dia tutup Di bawah 2380 2% aja Cut loss aja Daripada Bapak Ibu Di bawah Kalau dia jebol 2,400nya itu Jauh lagi 200 poin lagi Turunnya ini 2,200 Arahnya ini Neckline yang akan Di ujinya Selanjutnya Sepertinya sih Mantul Karena Kalau ditarik Dengan fibonacci Retrustman Seperti ini Dari swing low Ke swing high Nah ini harusnya Tercapai ya Di sini harusnya Ada pantulan Waktu itu kan Di 2,618nya Mantul Memang offset sedikit Tapi mantul Offsetnya Tapi ini ya Mungkin kekecilan tadi ya Saya jelaskan ulang Nah ini contohnya ya Ini kan dia Mantul dari 2,500 Sampai 2,650 Ya Di 0,2618nya Habis itu Ya di 3,618nya Polo luang besar Tetap mantul Ini bisa stop loss Di bawah 2,350 Ya 2,340 Dari harga sekarang 40 poin Berarti Nggak nyampe 2% kan Ya udah Cut aja dulu Kalau besok Kalau besok nggak rebound Harusnya rebound Minimal tadi ya 2,450 Semoga dicapai Disentuh Sampai 2,460 Jadi seperti itu Tapi ini disclaimer on ya Keputusan jual beli Di tangan mas Ini kalau dilihat Padahal udah bagus ya Ada pola Pattern pack Atau Pola ini Tapi gagal Dia malah jebol Kalau dihitung Seperti ini Masih jauh ya Ke 2,000 Malah bisa jatuhnya ya Kalau pola Pattern packnya Atau apa nih Eyescending triangle Bisa juga ya Jadi seperti itu Tapi besok Sepertinya sih mantul Tebik minimal Tadi 2% sampai 3% Jadi seperti itu Untuk tebik Langsung saja Kesam selanjutnya Ada tower Yang ditutup juga Terkoreksi 2,13% Harga 1145 Langsung saja Ke technicalnya Saat technical Tower Wah ini juga bahaya ya Dia ada membentuk Pola symmetrical triangle Dan dia retest Gagal Menurut saya sih Herawan Atau Kalaupun Dia tidak membentuk Pola dead cat bone Dia akan konsolidasi dulu Range nya 1100 Sampai 1180 200 Tek tok Tek tok Area ini Jadi Bisa rebound Gak di area ini Ya lihat besok lah ya Kondisinya sih Dia bertahankan Di support 2 harinya Masih ada peluang Bisa juga Rebound Apalagi hari ini Koreksinya belum kecil Tapi gak ideal Kalau beri di harga sekarang ya Karena jauh dari support Jadi seperti itu aja Untuk tower Kondisi seperti ini Ya dia Itu baru mantul Dari support ya Coba naik Gagal atas Ada peluang Malah lanjut Koreksi Koreksi dulu Ya WCNC lah Untuk tower Daripada tower ini Mending tebik Tebik kan sudah di support Memang Dia turunannya Dengan volume besar Tapi ya menurut saya sih Ada pantulan Besok tebik Untuk tower Lebih ke WCNC ya Mungkin bisa rebound Bisa aja ya Penting ini Kalau Bapak Ibu mau beli Stop lossnya Di bawah 1100 Seperti itu Untuk tebik Langsung saja Kecam terakhir Ada sand yang ditutup Di harga 141 Tar koreksi 0,7% Langsung saja Ke technical Tar technical Sand Bertahan di atas 140 Mungkin bisa rebound Juga besok Target reboundnya Resisten 148 Aja dulu ya Itu kan Lumayan tinggi 4%an dia naik Kalau dari 141 Atau 3,5% Ya kesitulah Dulu arahnya ya Kalau dia rebound Kalau Bapak Ibu Mau main-main pendek Stop loss saja Kalau dia tutup Di bawah 136 135 Target profit 148 Dan bisa sampai 150 Menguji EMA 20 Jadi seperti itu Harusnya ini kan Ada pantulan 2-3 hari Koreksi Tapi tetap Bertahan di atas 140 Peluang besar Ada technical Redbone besok Seperti itu Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih Untuk Bapak Ibu Dan teman-teman Yang sudah menonton Video ini Sampai selesai Apabila Channel Burnet Traders Ini bermanfaat Dan bisa menjadi Bawang pertimbang Bapak Ibu Dalam membeli Menyimpan Dan menjual Bisa klik Tombol subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasi Ada kritik Saran Ataupun pertanyaan Bisa langsung tinggalkan Di kolom komentar Dan bagi Bapak Ibu Dan teman-teman Yang baru belajar trading Masih bingung Memilih saham Bingung membuat trading plan Bisa join trading Bersama Borneo Trader Nanti dipilihkan Saham-sahamnya Dan dibuatkan Trading plan-nya Berserta chat-nya Dan juga free Konsultasi portofolio Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa Terus Cuan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.